Saya mau sedikit cerita, di tahun lalu, tahun 2021, awal-awal tahunnya ya, saya sempat bingung mau beli token mana atau token sense, mau masuk ke decentralized atau ke sandbox. Kenapa saya bingung? Karena jawabannya, ya pasti udah pada tau, duitnya terbatas. Kalau duitnya terbatas, saya berpikir bahwa mungkin saya harus memilih salah satunya, jadi saya melakukan riset. Nah, kita akan bahas itu sekarang. Karena kebingungan saya juga, saya berpikir kayaknya bagus juga untuk jadikan konten antara Decentraland versus Sandbox. Kita bahas dari Decentraland dulu ya. Decentraland itu proyeknya dimulai tahun 2017. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan permainan populer seperti kehidupan kedua di mana kita bisa membeli properti. Properti yang sudah kita beli itu akan dalam bentuk NFT dan tercatat di blockchain. Yang artinya, itu nggak bisa dirubah, nggak bisa diutak-atik. Sama aja seperti kita membeli properti di dunia nyata. Jadi bener-bener jadi milik kita. Justru kalau saya boleh jujur, sebenarnya saya lebih merasa aman membeli properti di dunia seperti itu ya, yang tercatat di dunia blockchain dibanding tercatat di catatan hukum kita. Karena kadang suka ada aja tuh yang namanya sertifikat jadi ada dua, AJB jadi ada berapa. Ya, itulah saya berharap semoga ke depan teknologi blockchain bisa lebih digunakan di kehidupan nyata. Sekarang pertanyaannya, kita bisa ngapain aja di Decentraland. Jawabannya, pertama kita bisa membangun properti kita. Kita bisa bangun rumah di situ, kita bisa bangun gedung di situ. Terus yang kedua, kita bisa mengunjungi galeri seni yang ada di sana. Jadi kalau kita yang suka artistik gitu, yang seni-seni gitu, lihat lukisan, ya untuk digital sih, tapi konsepnya kayak gitu, kita bisa mengunjungi galeri seni di Decentraland. Kemudian kita bisa main games bola, ataupun games-games lainnya di sana, di Decentraland. Sama kayak kehidupan nyata aja intinya, yang dipindahin ke dunia digital, yang divisualisasikan lah. Kemudian kita bisa membuat toko sendiri dan berjualan di sana, juga bisa. Bahkan kita bisa bermain judi di sana. Kenapa bisa di sana? Bisa main judi di sana? Karena di sana, di Decentraland itu ada banyak kasino, dan kasino-kasino di Decentraland itu cukup terkenal. Ya, gimana? Buat orang-orang yang suka main judi, mungkin Decentraland jadi cocok di tempat yang luar biasa ya. Kemudian gini, memiliki persediaan terbatas. Maksudnya gimana? Jadi, properti yang ada di Decentraland itu sebenarnya terbatas. Ada jumlah tetapnya. Tapi terkadang kita tuh ngerasa kayak main sendiri. Maksudnya kalau misalkan saya lagi di dalam situ, saya ngerasa kok nggak ada orang, ini sepi banget. Apa nggak ada? Apa nggak ada yang main gitu? Apa nggak ada yang suka di dalam situ? Jawabannya, menurut saya, karena sangat luas. Jadi, walaupun dia memiliki area yang terbatas, tapi sangat luasnya terasa seolah-olah kita tuh kayak sendirian di dalam sana. Nah, jadi saran saya kalau kita mau di Decentraland, kita ikut komunitas yang lebih kecil. Misalnya, komunitas kayak acara pertemuan di kasino, atau juga ask me anything dengan developer crypto lainnya ya. Jadi, kalau misalkan developer crypto kan suka ada ama kan gitu, ask me anything, ikut di situ. Kemudian gini, walaupun di Decentraland itu ada hal umum lainnya dan games-games lainnya yang sama kiri dunia nyata, poinnya di Decentraland itu menurut saya lebih ke sosialisasi. Kata kuncinya, sosialisasi, oke? Sekarang kita bahas sandbox. Sandbox itu dimulai tahun 2011. Dia memulai proyeknya dengan sebuah game seluler. Jadi, awal itu dia sebuah game seluler. Kemudian tahun 2020, dia baru pindah ke Ethereum. Menggunakan konsep blockchain atau menerapkan teknologi blockchain di ekosistemnya. Jadi, benar-benar memanfaatkan teknologi blockchain tahun 2020. Tujuan utama sandbox itu apa? Sandbox itu berfokus pada pemberdayaan seniman, penciptaan, dan pemain di komunitas untuk mengembangkan ide mereka. Sandbox benar-benar memberikan sarana dan pasaran yang sangat ideal Untuk membangun kreativitas dalam pengembangan ekosistem game yang lebih modern. Pengembangan ekosistem games yang lebih modern ya, kata kunci dari sandbox. Kita bisa apa di sandbox? Kita bisa melakukan banyak hal seperti di Decentraland. Hanya aja kalau kita perhatiin, sandbox itu lebih berorientasi pada games. Bedanya dengan Decentraland, kalau Decentraland itu lebih ke orientasinya sosialisasi. Sedangkan di sandbox itu lebih ke games orientasinya. Kalau kita bahas dari sisi grafik, kenapa kita bahas grafisnya? Karena menurut saya gini, kalau kita yang terbiasa punya kripto, kemudian ditradingin, kemudian diinvestasikan gitu ya. Ataupun juga diinvestasikan, kita itu kadang lebih memilih potensi. Tapi kalau orang awam yang ingin mengadopsi teknologi atau mengadopsi metaverse, ke depannya misalnya, yang nggak peduli soal kripto, dia akan melihat dari sisi kenyamanan. Salah satunya itu grafis. Jadi beda nih, cara berpikir kita ketika kita memilih sebuah token, kita akan memilih mana yang potensi. Tapi kalau orang-orang yang mau mengadopsi metaverse, dia akan memilih mana yang membuat dia nyaman. Pertama dari sisi grafis. Kalau sandbox itu lebih menggunakan konsep seperti pixelate atau di Minecraft yang kotak-kotak begitu. Ini cukup kontras berbeda dibandingkan Decentraland yang lebih menggunakan konsep modern. Kenapa sekali lagi dibahas grafisnya? Karena gini, ketika orang sudah banyak memilih, masuk ke metaverse yang mana, yang dia lebih suka, ya tentu kebutuhan akan token itu akan lebih tinggi, yang nantinya harganya juga akan jadi lebih cepat naik gitu. Terus kalau kita bicara potensi ke depan atau proyek apa yang ingin mereka lakukan, kalau di sandbox, mereka itu ke depannya mau masuk di atau mau tersedia di Xbox dan PlayStation. Kemudian, di akhir tahun 2023, mereka mengatakan akan ada lebih dari 5.000 games di sandbox. Jadi memang orientasi sandbox itu ke games. Kita tahu Xbox dan PlayStation, yaudah games. Tapi, gamesnya juga bukan games abang-abang. Saya juga mainkan call gitu. Bagaimana dengan Decentraland? Kalau Decentraland itu mungkin dia nggak punya roadmap secara jelas. Dia lebih, sifatnya apa ya? Lebih ditentukan atau menemukan sesuai jalannya aja gitu. Ngalir aja, tapi juga tetap fokus sih. Nggak kayak crypto-crypto yang lain. Nah, kalau di Decentraland, kalau kita penggemar NFT, jaringan virtual, meeting virtual, atau kita butuh meeting space, terus kita juga berpikir ada banyak seniman yang nge-mamerin karya lukisannya gitu. Kemudian bisa buat toko, kemudian juga ada influencer, terus konser musik, dan lain sebagainya, yang intinya lebih ke arah sosialisasi, mungkin Decentraland lebih cocok. Jadi, semua tergantung preferensi teman-teman sekalian. Mau yang lebih orientasi ke games atau orientasi ke sosialisasi. Nah, sekarang gini. Kalau kita lihat Facebook itu mengganti nama Meta, karena mereka percaya dengan prospek bisnis dari Metaverse. Dan konsep Meta-nya Facebook itu menurut saya lebih condong ke Decentraland. Terus artinya Decentraland lebih berpotensi. Jawabannya enggak juga. Jangan mengesampingkan industri gaming. Industri gaming sudah terbukti menghasilkan miliaran dolar gitu. Jadinya itu enggak bisa dikesampingkan. Dan kalau kita lihat juga memang lebih hype di industri gaming kan. Tapi ya, sekelas Facebook masa sih mau ngebuat Metaverse kalau dia enggak yakin sama potensi dari bisnisnya gitu aja. Jadi, poinnya sekarang pertanyaannya saya memilih yang mana? Jawabannya saya akhirnya pilih dua-duanya. Kenapa pilih dua-duanya? Karena saya berpikir, ketika itu sampai detik ini juga sih, saya berpikir bahwa Metaverse kita tuh masih di fase awal. Saya enggak peduli mau ke orientasi game, mau ke orientasi ke lebih sosialisasi. Selama saya punya duit, yaudah saya masukin aja dua-duanya. Akhirnya saya pecah aja dua-duanya. Karena saya sangat percaya bahwa Metaverse masih dalam fase awal. Bagaimana dengan kamu? Kamu bisa tulis di kolom komentar pendapatnya dan juga pilihannya. Pilih Meta. Pilih Decentraland, Sandbox, atau dua-duanya kayak saya. Itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.